Pasukan Rusia dan tentara bayaran Grup Wagner mengklaim berhasil mengurung kota Bahmut di Ukraina Timur. Mereka dilaporkan menutup rute akses terakhir ke kota itu pada Jumat, tanggal 3 Maret tahun 2023. Terkait hal ini, pentolan Grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, memperingatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk segera mengevakuasi tentara di Bahmut. Unit Grup Wagner telah mengepung Bahmut secara efektif. Hanya ada satu jalan yang tersisa. Penjepit sedang menutup. Sebelumnya kami melawan tentara profesional Ukraina. Tetapi hari ini kami semakin menghadapi orang tua dan anak-anak. Mereka melawan kami, tapi hidup mereka di Bahmut pendek, satu atau dua hari. Beri mereka kesempatan untuk meninggalkan kota. Kota ini sebenarnya telah dikepung. Kemenangan di Bahmut ini dinilai akan memberi Rusia hadiah besar pertama dari serangan musim dingin. Keberhasilan ini disebut menjadi batu loncatan bagi Rusia untuk merebut wilayah sekitar Donbass, tujuan utama perang. Kementerian Pertahanan Rusia sebelumnya menegaskan bahwa pendudukan terhadap Bahmut akan memungkinkan Rusia menduduki seluruh wilayah Donbass. Namun, Ukraina sebaliknya menganggap bahwa kota tersebut tidak bernilai strategis, kecuali sebagai jebakan berdarah bagi militer Rusia. Terima kasih telah menonton!